Soal hubungan dengan PKB tidak erat, ya memang tidak erat mas, sama tidak eratnya dengan hubungan PBNU dengan partai yang lain gitu ya, karena semuanya ini kita anggap sama, ya. Nah PKB kan dulu yang membentuk PBNU, iya, kenapa dulu PBNU membentuk PKB? Karena sejumlah warga, jumlahnya cukup banyak, tokoh-tokohnya, minta PBNU membuatkan partai. Nah sudah dibuatkan, ya sudah, silahkan partainya gitu. PBNU ya tidak bisa lagi kemudian diharuskan, diharuskan untuk, apa namanya, menyuapi, menyuapi partai yang dibentuk ini. Silahkan jalan berkompetisi dengan yang lain secara rasional, secara rasional. Dan kami juga persilahkan kepada masyarakat untuk menilai partai, termasuk kepada warga NU ya, kami persilahkan kepada masyarakat termasuk warga NU untuk menilai partai-partai politik yang ada ini secara rasional. Secara rasional itu ya dilihat kredibilitasnya, dilihat prestasinya, track recordnya, dan seterusnya. Tidak usah memperhatikan klaim-klaim atas nama NU misalnya. Kalau ada orang NU termasuk pengurus menjadi aktivis partai itu pribadi, bukan lembaga. Ya, ini sebetulnya sederhana walaupun orang itu suka mencampur adukkan, tapi sebetulnya sederhana sekali tuh ini tentunya. Sederhana sekali. Saya sendiri misalnya, saya ini pendiri PKB termasuk. Saya ini salah seorang pendiri PKB. Bahkan sebelum dibicarakan di BPNU pada waktu itu, saya ikut serta memulai pembicaraannya bersama sejumlah Kiai. Pertemuan pertama kali tentang partai politik baru ini di rumah saya, di Rembang sana. Dan saya masuk tim untuk mempersiapkan berbagai macam dokumen fondasional untuk partai baru itu. Sebelum kemudian diserahkan kepada BPNU dan BPNU yang mendirikan partai itu. Dan saya tidak pernah keluar dari PKB sampai hari ini. Tapi sebagai Ketua Umum PBNU, sebagai Ketua Umum PBNU, saya tidak boleh menyeret-nyeret NU ke dalam PKB. Sebagai Ketua Umum. Ya, menyeret-nyeret NU dalam PKB nanti saya. Sebagai pandangan saya tidak boleh menyeret-nyeret NU ke dalam partai yang lain. Menyeret-nyeret NU untuk mendukung calon ini atau calon itu. Karena tidak diperbolehkan oleh norma organisasi. Jelas ya? Saya kira cukup.